Sampai jumpa di video selanjutnya. Di Korea musim depan, untuk mencari pemain-pemain asing, begitu juga dengan pimpinan tim Red Sparks, langsung terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, lakukan seleksi cukup berat untuk mencari pasangan Megawati di tim Red Sparks musim ini. Cukup banyak wajah-wajah legendaris asing yang muncul dan jalani tes ini, walau kita sejenak terbayang wajah Gia, sang kakak Megatron, yang tak akan kita lihat lagi muncul di Korea. Beberapa pemain-pemain jangkung ini terlihat miliki beberapa pola main yang berbeda. Namun di tengah hirup pikuknya Red Sparks dalam berburu pemain asingnya, kabar kurang sedap juga berhembus dari kuota pemain Asia, di mana Yola Yuliana asal Indonesia dikabarkan gagal lolos dalam seleksi KOVO, dan beliau terlihat mulai fokus menjadi fans mega saja. Ia bahkan belak-belakan di tim Red Sparks, cuma Megawati yang Yola takuti. Sementara kabar juara musim lalu, Hyundai Hilstad terlihat ledah Yeon, pemain Hyundai yang viral dengan goyang TikToknya, mulai sampaikan tantangan kepada semua tim lawan yang akan terpilih main di Korea nanti, dan tentu, ia telah siap menerima spik-spik petir Megawati edisi kedua. Di Liga Korea musim depan, tentu akan lebih panas, karena kita bisa melihat keberingasan pelatih IBK Altos dalam memilih pemainnya, bukan lagi main-main demikian ulasan voli terbaru hari ini. Dengan mata terbuka, mari kita sambut Megawati di Liga Korea edisi kedua, spik petir dan gendam Auman Siliwangi akan kembali guncang Stadion Voli Korea. Tetap menjadi orang baik, dan jangan lupa berbagi.